Seorang perempuan berinisial H mengalami pelecehan seksual di Besernas Jakarta Senin 20 Februari kemarin. Pelakunya Mufarok, pria berusia 56 tahun. Lewat akun Twitternya, at Everflowless, korban cerita saat itu dia lagi naik Transjakarta rute Monas Pulau Gadung. Terus keadaan TJ lagi padat karena di jam pulang kerja. Saat di perjalanan, korban merasa ada hal aneh dan gak wajar di area belakangnya karena pelaku mengarahkan kakinya ke petis korban dan menggeserkan alat kelaminnya ke bokong korban. Terus karena merasa aneh, korban pun meminta bantuan penumpang yang ada di sebelahnya buat melihat aksi pelaku. Setelah dicek, korban langsung ditarik untuk berdiri ke tempat yang lebih aman. Korban yang tahu dirinya mengalami pelecehan seksual, tak terima dan berniat buat menegur pelaku. Pas pelaku turun di halter awal selatan, korban pun menarik pelaku dan melaporkan tindakan tersebut ke petugas Halter Tras Jakarta. Setelah dilaporkan, pelaku sempat berusaha buat melarikan diri, tapi terjatuh saat melompati pagar halter. Saat ini pelaku udah ditahan di Polrametro Jaya dan polisi masih mendalami kasus ini. Polisi juga minta untuk korban segera membuat laporan terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Tapi sampai saat ini korban gak ada keinginan buat bikin laporan. Duh semoga hal seperti ini gak terjadi lagi ya. Buat kalian yang mengalami kejadian serupa, jangan pernah takut buat minta tolong ke orang-orang sekitar ya.